Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Belek Project Untuk kali ini saya kedatangan Motor NMAG Motor NMAG mengeluhkan pada saat langsam Ada bunyi Bunyi apakah itu Coba kita cek apakah benar Ada bunyi di mesinnya Ya benar Emang ada bunyi Bunyi yang tidak wajar di mesinnya Kita akan bongkar Dimana kepenyakitnya berada Tetap saksikan terus Videonya Jangan lupa subscribe Like Share Bunyikan loncengnya juga Salam Gaspol Oke guys Sini bunyinya lumayan kasar ya Oke Kita Pantau bersama-sama Dimanakah penyakitnya Guys Kita akan bongkar-bongkar Oke guys Sini kita bongkar bagian depannya Untuk pembongkaran cover body Tadi kita tidak video ya Karena cukup lama Nah ini kita langsung Pembongkaran di mesinnya aja Oke guys Bersama mekanik bar-bar kita Bro Dindin Semoga sehat selalu Di banyak rejeki Bro Dindin Amin Saksikan terus guys Pantau terus Jangan lupa Subscribe Bunyikan loncengnya ya Di sebelah sini guys Oke guys Oke guys Pantau terus video-nya A few minutes later Oke guys Setelah kita bongkar Kita cek Untuk Boringnya sendiri Ini Bagus Gak ada yang Gak ada yang luka Cuma ini udah Aus apa ya Jadi udah Cekung bagian dalamnya nih Udah habis Jadi pada saat Kondisi mesin panas Ini Boringnya Muay Jadi keseharnya Goyang Jadi ini Emang udah Waktunya diganti Oke guys Untuk Kilometernya Sendiri Ini udah 58.000 km Pemakaian Ini sudah Standar Dari Kekuatan Boring Di hasil ya Nah ini udah Mencapai 58.000 km Untuk Standarnya Sendiri 50.000 kg Sudah dibonusin 8.000 kg Oke guys Ini Jadi ininya Yang sudah Mulai aus Bukan rusak Ini udah mulai aus Ini buktinya Ini Oh itu Gak ada yang rusak Cuma ini Jadi Kalau Dirabak Dirabak Kayak gini Ini cekung guys Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komennya Nanti kita Lihat hasilnya Oke guys Untuk Pistonnya Sendiri Ini Pistonnya Sendiri Gak ada Luka Jadi Kekuatan Di hasil Bener-bener Tidak Diragukan Lagi Ini Untuk Pen pistonnya Ini udah Mulai aus Ya guys Jadi ada Apa ya Cekungan dikit Ini keausan Oke guys Nanti kita ganti Piston kit Sama Boringnya Oke guys Gimana hasilnya Saksikan terus A few minutes later Kita masuk Untuk perawat Untuk pemasangan Platuk MFA-nya Harus hati-hati ya Jangan sampai ketukar Tetap Saksikan terus Gimana Kelanjutan Videonya Apakah hasilnya Akan crot Atau tidak Oke guys Buat ayahnya Dika Tetap semangat Karena Perjalanan Masih jauh Semoga Selalu dalam Keberkahan Allah Oke guys Untuk pemasangan Sendiri ini Ada rumusnya Rumus pemasangan Ring sehar Jangan sampai Main pasang Karena akan Mempengaruhi Keawetannya Oke Tetap Saksikan terus Gimana hasilnya Apakah penyakitnya Akan hilang Atau tidak guys Oke Pantau terus Videonya Oke guys Setelah semuanya Sudah terpasang Ini Kondisi baru 90% Ini lagi Perakitan lagi Setelah tadi Dibongkar Diganti Borengnya ya Semoga Penyakitnya Sembuh Yang pasti Komitmen kami Kepuasan Konsumen Nomor 1 Guys Kita akan Cek Kita akan Dengarkan Suaranya Apakah Masih ada Bunyi Etak 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 Kayak gitu Atau Sudah Halus lagi Guys Kita Starter Ini guys Ini bunyinya Sudah Kembali Normal Ini kilometernya Guys Ini kilometernya Sudah 58.238 Oke guys Semoga Tutorial ini Bermanfaat Semoga Hari ini Menyenangkan Terima kasih Bro Dindin Oke Terima kasih juga Atas ilmunya Semoga Mendapat berkah Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Oke Jangan lupa Subscribe Like Bunyikan Loncengnya Juga Guys Salam Gaspol Terima kasih Bro Dindin Semoga Hari ini Menyenangkan Semoga Dikasih Kesehatan Dikasih Keberkahan Juga Terima kasih Juga Buat Kalian Teman-teman Yang sudah Menyaksikan Video Jangan lupa Subscribe Like Punyikan Loncengnya Bila ada Pikiran Yang Mengenjal Di hati Silahkan Comment Insya Allah Saya akan Balas Secepatnya Selamat Beraktifitas Selamat Berkarya Salam Gaspol Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax